Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tidak terasa kita sudah masuk hari yang keempat Kalau versi pemerintah Kalau versi orang-orang Islam berarti masuk hari yang kelima Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa syukur kita Dengan menikmati Ramadan itu dengan penuh kesungguhan Dan kita tidak usah dibuat bimbang karena perbedaan-perbedaan yang ada Tapi marilah kita sibukkan untuk mengisi Ramadan kita Yang sudah kita nantikan jauh hari Mungkin sebulan yang lalu Tiga pekan yang lalu Atau satu pekan yang lalu Atau bahkan mungkin baru beberapa hari kita sadar Ternyata sudah puasa Dan mudah-mudahan ini juga tidak membingungkan kita Nanti Sepuluh hari terakhir Kita bingung nih Mau ikut yang Kurkuran mana ya Kurkuran pemerintah Atau kurkuran Yang dari Ormas-Ormas Islam Tapi hikmahnya berarti Kita mencari Laylatul Qadar Bukan masalah gambling dan tidak ya Tapi kita hidupkan betul-betul Sepuluh hari terakhir Tidak peduli malam 20, 21, 22 Jadi monggo kita nanti Di akhir bulan ini Sepuluh hari terakhir Mudah-mudahan Sofnya masih seperti ini Kalau yang mudik Gak mudik Tapi yang tidak mudik Monggo kita hidupkan Kalau bisa mudiknya nanti Setelah sholat idul fitri Kemudian sholawat dan salam Semoga tetap tercurah Pada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Baik jamaah Sholat mahrif Maaf Sholat isya Dan sholat Ya mahrif tadi sudah Sekarang isya Nanti sholat terawih Yang semoga dirahmati Allah Ini kayaknya agak jeredek Kayaknya ternyata Di depan ada kamera Baru nyadar Mudah-mudahan Tidak Demam panggung Baik Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membacakan saja Sebuah hadis Yang sudah saya umumkan Di pamplet depan sudah ada Hadis yang ke-54 Kumpulan 80 hadis pilihan Yaitu tentang Keutamaan mengucapkan amin Amin Saya bacakan Ini hadis yang pendek dan kita sering mendengarnya ya Tapi ternyata kandungannya sangat luar biasa nih Saya bacakan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Jika salah satu diantara kalian mengucapkan amin Dan para malaikat di langit dan saling bertepatan satu sama lain maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu Ini riwayat Ini riwayat Bukhari Muslim Kalau kondisi seperti ini ada dalam apa ya pak ya Pak Azari Dalam keadaan apa pak Amin Solat hanya ada di solat jamaah Berarti luar biasa ini salah satu cuplikan ya Cuplikan bagian dari solat jamaah ternyata ini Amin Ternyata Kata yang pendek ya Amin Misalnya dari Ketika imam sudah mulai ya Barang-barang Amin Ini tidak dalam solat jamaah Sudah kayaknya artinya Berdebar-debar ya Apalagi pas solat jamaah mungkin ya Jadi ini salah satu keutamaannya solat jamaah adalah Salah satunya ini Amin Kalau kita solat jamaahnya telat gimana Misalnya Pak Rudi Kok muaddin ya Muaddin selalu gasik ya Saya sendirilah Datang telat Kok sudah sampai rokaat terakhir Dapatnya ketika Ustaz Salimuddin Sudah berhenti Membaca jahri ya Kira-kira dapat kutaman ini enggak Tidak Berarti Supaya dapat kutaman ini ya Berangkatnya jadi muaddin dulu Biar gasik Monggo kalau jadi muaddin bisa rebutan Tapi kalau imam jangan lah Kalau imam harus rekomendasi cacaroni dulu Jadi begitu Ini salah satu keutamaan bahwa Mengikuti solat jamaah itu Ya ini tadi Ketika amin kita barengan Bertepatan Maka dosa kita akan diampuni Keren ya Dosa kita akan diampuni Tapi kalau solat sendiri dapat enggak? Tidak dapat Solat ketika solat apa? Sir dapat enggak? Tidak dapat Berarti solat duhur Solat asar tidak dapat ya Tapi kalau solat Malhurib Solat traweh Solat isha dan solat subuh Insya Allah dapat Saratnya tidak telat Begitu Kalau telat Dapat enggak Pak Solen Jadi monggo Ini motivasi untuk kita Di antara faedahnya adalah Yang pertama Kata amin Artinya Ya Allah Kabulkanlah Termasuk doa yang terkandung Dalam surat Al-Fatihah Coba kita baca dari awal Al-Fatihah Insya Allah sudah hafal Artinya Ketika di akhir Kalimat ini Misalnya Ihtina siratul mustaqim Artinya apa? Tunjukkanlah Aku ke dalam jalan yang lurus Siratul ladhina an'amta alayhim Itu jalan Orang yang diberi nikmat Yaitu kaum muslimin Terus Ghoiril mahtubi alayhim Apa ini? Bukan jalan orang yang Apa ini? Moksalah Murkai apa sesat pak? Yang Ngkomurkai ya Kemudian Walau Dan bukan Jalan orang yang Sesat Berarti Jalan yang Koberi nikmat Bukan jalan orang yang Ngkomurkai Dan bukan jalan orang yang Sesat Ditutup dengan kata Amin Ini ibaratnya begini Misalnya Sini yang jadi mbah Pak Umar nih Kayaknya sudah jadi mbah Sudah jadi kakek Cucunya Misalnya Pak Umar punya uang 100 ribu nih Mau pergi ke pasar Ke pasar Kok uangnya pas 100 ribu Buat belanja ini itu Dan lain-lain Tiba-tiba cucunya minta Mbah Belikan es krim Terus pak Umar dalam Duitnya menghubungan Satu sewo Tapi wangnya cucunya Minta Terus tambah lagi Nangis cucunya Mbah Minta Es krim Sampai nangis-nangis Kira-kira Tega gak Gak membelikan Sebagai mbah Ya Pasti dibelikan Apalagi orang yang Paling Paling apa Paling Eman itu adalah Mbah terhadap cucunya Lebih eman Dibanding bapaknya Terhadap anaknya sendiri Jadi mbahnya itu Sangat eman Kalau cucunya Sampai merengek Menangis Minta es krim Pasti mbahnya Akan memberikan Kalau gak memberikan Berarti bukan mbah Ya mungkin bapaknya Ini karena minta Jadi ini Permintaan ini Ibarat Seperti anak Minta kepada Mbahnya Atau bapaknya Sampai merengek-rengek Ya kita ketika Berdoa juga Seperti itu Kalau bisa Dari kata Tadi Ihdina Sudah mulai Rasanya Menghibah-hibah Kepada Allah Berharap Bahwa Amin kita Dikabulkan oleh Allah Jadi seperti Anak kecil Yang minta tadi Dikasih sama Bapaknya Mudah-mudahan Begitu Ini pelajaran Yang bisa kita ambil Bahwa Untuk mendapat Keutaman ini Mari kita Ramaikan Masjid ini Dengan sholat jamaah Dan catatan lagi Datang Tepat Waktu Ini juga Nasihat kepada saya Datang Tepat Waktu Supaya bisa full Kalau mahrib Ya dua kali Isa dua kali Kita mengucapkan Kata Amin Gitu Bareng-bareng Satu dua tiga Amin Ya Allah Kabulkan Mudah-mudahan Kita diberi Ampunan oleh Allah Dan dosa kita Diampuni Pahala kita Ditambah Di bulan Ramadan Ini Allahumma Amin Kita akhiri Mohon maaf Jika banyak kekurangan Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.